Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik Jadi di video kali ini, gue mau membahas Poke S gratisan Oke, jadi ya maksudnya Pokemon S gratisan Yang pertama itu, ada Pokemon S Yang barengan sama si ini Bitwar, terus yang berikutnya Ada satu Poke S juga yang bisa didapetin Dari yang Adventure ini, yaitu ada si Buizel Jadi pertama-tama, gue mau Ngasih tau dulu info soal Si yang bisa kita dapetin Dari Bitwar ya, soal kan mungkin kalian Udah ngeliat yang video gue kemarin Jadi kalian udah tertarik dengan Zaman Zenta, jadi mungkin kalian juga bisa dapetin Yang Pokemon ini, jadi ya Ini, mana dia? Ini, ini Bukan ini, Buzzword Ya, yang ini, jadi ya Kalian misalnya dari Passive sendiri, dia Ultra Beast, termasuk Ultra Beast Dan Bug ya dia Ini kalau misalnya gue bisa Menyamakan dia, dia ini Mirip sama si Siapa namanya? Dia ini kayak gabungan Antara Skizor sama Mega Stelix Gitu loh Jadi ya, dia bisa Nyerangnya Ultimate yang sakit Tapi dia juga bisa kayak counter-counter Mungkin lebih jelasnya kita langsung bahas aja Yang pertama, dia Apa, ada Meningkatkan Physical Attack sama Heal Steel Terus yang berikutnya Dia Absorb 30% Attack-nya Double Attack Berarti Physical Attack sama Speed Attack Disini Ultimate yang menurut gue lumayan menarik Dia ada Ngasih Damage Terus dia enter Yang namanya World of Bug Selama 2 Ronde Setiap 1% HP yang Loss Dia akan Damage bonusnya meningkat Dan dia akan Nge-counter dengan menggunakan Basic Attack Itu adalah yang Skill 1-nya Basic Attack-nya sendiri Bisa bikin dia ini nge-Life Steal Jadi Ya, makanya abis dia kayak Nge-Ulti Misalnya Darahnya itu gak mati Dia tuh kayak Bisa nge-counter-counter gitu loh Cuma ya gue gak tau seberapa efektifnya kayak gini Soalnya dia disini Dari skill 1, skill 2, skill 3-nya Dia sama sekali gak ada untuk bertahan ya Dia ada untuk Setelah serangan Dia ada Life Steal Tapi kalau misalnya dia gak ada pertahanannya Ya dengan 1 kali serangan Dia tuh langsung mati Ini sih kayak gitu Masalah Mega Steelix aja kan juga kayak gitu Mega Steelix Kenapa dia itu Mungkin beberapa orang kurang suka Karena dia Defense-nya itu perlu nge-stack Jadi yang awal-awal Dia itu Kurang gitu loh Pas dia udah maksimal stack Baru berasa tebelnya Sedangkan Kalau misalnya dia sendiri ini Biarpun dia bisa nge-Life Steal Tapi dia gak ada defense awalnya Nah itu Yang Ya aku juga gak tau seberapa Efektifnya itu Soalnya kan emang sekarang Pokoknya sekarang emang udah sakit-sakit banget lah ya Ketika enemy unit is killed Dia bisa nge-absorb Match HP Terus ketika HP lower dari 40% Dia nge-ride off back Yang tadi dia nge-counter itu Terus aja Beast Boost Kalau misalnya Dia ada Ultra Beast yang lain lah ya Intinya sih Yang gue ngeliat disini juga Dia ini Yang ditingkatkan justru adalah Attack-nya Sama Heal Steal-nya disini Yang berarti Dia memang gak ada pertahanan yang sama sekali Ya mungkin Kalau misalnya gue bisa kasih salin Kalau misalnya kalian memang gak ada Pokemon Dia ini lumayan Cuma dia ini kayaknya lebih bagus Dimana ini pake Apple gitu loh Jadi dia ini kayak Bikinnya itu gak kayak full attack Kayak Skizor Tapi dia ini bikinnya lebih ke Kayak untuk bertahan gitu loh Supaya dia bisa memanfaatkan Counter-nya itu sendiri Kalau untuk yang attack-nya sendiri Attack-nya sendiri gak begitu masalah Karena menurut gue Dia ini udah bisa meningkatkan attack-nya Sama Heal Steal lah Jadi ya itu saran gue Kalau misalnya kalian memang Ya dapet lah ya Karena memang kalian ikut Bituar Terus juga yang berikutnya Disini ada Pokemon Event Buizel Justru menurut gue Buizel ini lebih bagus Dari yang tadi Padahal dia ini Merupakan Pokemon Ya yang bisa dibilang Gratisan dari Event lah ya Semua bisa dapetin Asal mainin Event ya Terus kita ada Evolusi berikutnya Ada Floatzel Jadi langsungnya kita ngeliat Dia ini Kalau misalnya gue bisa bandingin Dia ini mirip sama S-Green Ninja Yang artinya Dia ini membutuhkan speed Yang tinggi Supaya damage-nya ini makin sakit Kalian bisa lihat disini Dia meningkatkan speed Nih ada skill 1 Yang meningkatkan speed Terus meng-ignore physical defense Skill keduanya Dia bisa kayak nyelem begitu Terus dia Ngasih Apa Buff ke skill 1 Ultimate-nya Single target Damagenya lumayan 500% Terus Difference itself And target Ini Speed ya disini Ya The speed difference Yang makanya tadi gue bilang Dia speednya itu harus tinggi banget Dia bakal Nge-convert jadi Physical attack bonus Dan No Number physical defense Disini Ya pokoknya Intinya dia Speednya lebih gede Lebih sakit Intinya juga kayak gitu Dia ada Tambahan speednya lagi Juga disini Terus juga Kalau misalnya Dia selesai dari yang tadi State dari skill 2-nya Dia juga bisa membantu Untuk mengurangi target speed Dan Banyak 30% Dan setiap 4 time ini Dia akan cooldown dari skill 1-nya Akan berkurang Jadi ya Intinya dia ini Bermain-main dengan speed Kalau bisa kalian mainin dia dengan speed Nature-nya juga Kalau bisa tambahin speednya juga Dia pokemon yang bagus gak Menurut gue Dia pokemon yang bagus Dia ini Menurut gue ya Biarpun statusnya itu Gak sebanding sama Sgreen Ninja Karena kan Sgreen Ninja Dia pokemon S plus Dan yang udah di mega ya Tapi deh skill-skillnya Dia ibarat kata Kayak Sgreen Ninja KW lah ya Bisa dibilang Jadi ya Untuk di Posisi sekarang Kalian bisa dapet 2 pokemon itu gratis Ya Kalau misalnya kalian ngikut bit war Kalian Ya mau gak mau Dapetin si ini ya Jadi biarpun Menurut gue jelek ya Kalian Ya namanya dapet gratisan juga Terus ya Kalau misalnya yang ini Kalau bisa Ya kalian juga sebenarnya Mau gak mau juga dapet gratisan juga sih Kan kemarin gue juga bilang Kalau bisa kalian mainin semuanya ini Selesai sampai belakang Karena ya hadiahnya emang sebagus itu Jadi ya mau gak mau Ya pasti kalian dapet juga sih Intinya ya 2 pokemon ini Untuk ngelengkapin Pokedex aja sih Menurut gue Kalau misalnya kalian memang masih Levelnya pemula banget Baru bisa dipake Tapi menurut gue Mereka berdua kayak gak ada yang sampai Bisa Ngelawan Pokemon S plus gitu loh Kalau misalnya gue bisa bandingin tuh Mereka gak ada yang sampai kayak Skill yang luar biasa OP Kayak si ini nih Si siapa Si ini Why not ini Why not ini Yang dia skillnya OP banget Bisa ngerubah Bisa ngetuker HP Yang tadinya Sekarat Yang tadinya dia Sekarat Bisa tuker jadi lawan yang Sekarat Dia full heal Itu beneran OP banget lah ya Dan masih bisa bersaing dengan S plus Tapi untuk yang 2 pokemon ini Tadi gue sudah lupa Namanya siapa Flapzel sama Ya siapa namanya ini Ya pokoknya Begitu siapa namanya ini Buswall ini Ya Intinya sih menurut gue Lebih ke untuk koleksi aja Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka saat videonya Silahkan klik like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax